Opini publik Ilmu komunikasi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner Disebut demikian karena pendekatan-pendekatan yang dipergunakan itu berasal dari dan menyangkut berbagai bidang keilmuan atau disiplin lainnya Seperti disiplin ilmu linguistik, sosiologi, psikologi, antropologi, politik dan juga ekonomi Hal ini akan terlihat jelas dalam pembahasan mengenai pengertian opini publik, sikap, prinsip-prinsip opini publik dengan pendekatan secara psikologis, sosiologis, ekologis, politis, lingkungan politik publik yang ada di perusahaan, pemerintahan dan juga lembaga politik Pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai hakikat opini publik Bagaimana opini publik terhadap masalah kenaikan harga-harga barang di Indonesia sebagai akibat dari turunan nilai rupiah terhadap dolar Opini orang itu pasti berbeda-beda sesuai dengan siapa yang beropini Apa pekerjaannya, bagaimana pendidikannya, di mana tempat tinggalnya dan lain sebagainya Opini yang mengenai kenaikan harga, apalagi produk dan puatan luar negeri, kemudian dikaitkan dengan kurs dolar Amerika Serikat itu pasti semua sama Menyatakan bahwa naik Pendapat atau opini orang pada umumnya dapat menjadi opini publik Opini publik itu tidak merupakan jumlah opini-opini dalam tiap orang Tetapi, integrasi pendapat yang ada pada masyarakat Menurut Bogardus, pengintegrasian pendapat berdasarkan diskusi yang dilakukan pada masyarakat Kemudian disebut dengan opini publik Opini dari setiap orang mengenai permasalahan yang aktual atau hangat dibicarakan Itu mempunyai kecenderungan menjadi opini publik Peristiwa meninggalnya Putri Diana dari Inggris Itu menjadi opini publik Kemudian kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera Kemudian ada lagi contohnya yaitu Spekulasi George Soros dengan membeli dolar di Asia Tenggara Dan sebenarnya masih banyak hal-hal lain yang menjadi hangat beritanya Atau pesan komunikasinya itu pasti akan mengundang opini orang yang bermacam-macam Dimana pada akhirnya akan timbul opini yang hampir sama dari setiap individu Sehingga dapat dinamakan sebagai opini publik Opini yang hampir sama itu terjadi karena Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna sesuatu itu bagi mereka Menurut Nemo hubungan antara makna dan tindakan itu berbentuk lingkaran Yang tiap orang yang beropini Tidak tahu bagi siapa yang berbicara lebih dahulu Karena mereka semua bertindak atau mengutarakan satu sama lain Mengenai masalah yang aktual dan menarik perhatian Berdasarkan makna yang diberikannya dan juga berdasarkan hubungan diantara mereka Sementara itu Sastro Putro menyatakan bahwa dalam pembicaraan sehari-hari Istilah opini publik sering digunakan untuk menunjuk kepada pendapat-pendapat kolektif Dari sejumlah besar orang Pendapat kolektif itu bukan berarti pendapat di mana Sebagai jumlahan pendapat pribadi-pribadi Sebab menurut Sastro Putro Kolektif dalam pengertian opini publik itu karena kekaburan dalam penggunaan istilah publik pada umumnya Istilah opini publik berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu public opinion Sesuai dengan asal katanya opini dan publik Opini adalah Pendapat dari seseorang mengenai sesuatu yang menarik perhatiannya atau minatnya Dan publik dalam hal ini adalah kumpulan manusia atau orang Yang mempunyai perhatian terhadap sesuatu hal tertentu Hal atau pokok permasalahan dalam pengertian tersebut itu bisa konkret dan juga bisa abstrak Bergantung kepada tertariknya seseorang Hal yang menarik seseorang untuk tertarik kepada sesuatu itu bermacam-macam Misalnya Satu, pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan Oleh karena aktual dan juga hangat Persoalan atau hal yang dibicarakan itu bisa bermacam-macam bidang Seperti sosial, hukum, politik, ekonomi Atau apa saja yang menarik perhatian orang saat itu Sekalipun Apa yang hari ini dibicarakan orang Besok atau luasnya Mungkin tidak menarik lagi apabila setelah satu, dua, atau tiga minggu kemudian Persoalan Atau masalah yang dibicarakan orang Itu bisa beralih dari satu permasalahan ke permasalahan lain yang lebih aktual lagi Kemudian yang kedua yaitu produk sesuatu pabrik Atau sesuatu yang bisa ditawarkan kepada pasar Sehingga mungkin dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan Jadi Produk atau sesuatu hasil yang diperhatikan orang Diminta, dipakai, atau dikonsumsi orang Dapat mempengaruhi orang untuk membicarakannya Apalagi produk itu membawa akibat yang merugikan masyarakat pada umumnya Maka akan mengundang pendapat yang bermacam-macam Kemudian yang ketiga adalah Orang atau pribadi-pribadi tertentu dengan segala permasalahannya Dapat mengundang opini tentang orang tersebut Orang yang cepat berhasil Mendapatkan suatu prestasi Itu akan ramai dibicarakan Contohnya saja Artis tertentu karena keberhasilannya Membawa nama profesinya terkenal Sampai ke tingkat nasional Bahkan juga sampai ke tingkat internasional Yang keempat Yaitu suatu lembaga dengan apa saja bidang yang digelutinya Dimana kalau lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa tertentu Kemudian menguntungkan masyarakat atau rakyat pada umumnya Ini dapat menyebabkan melambungnya nama lembaga tersebut Sehingga menjadi terkenal dan menarik perhatian orang Dan hal berikutnya adalah hal-hal yang berada di luar yang saya sampaikan tadi Ini bisa saja menarik perhatian sekumpulan orang untuk membicarakannya Apalagi jika hal atau objek yang dimaksud dapat dipertentangkan satu sama lain Sastra Putra membagi publik menjadi beberapa Yaitu 1. Publik terorganisasi dan publik tidak terorganisasi 2. Publik utama dan publik sekunder 3. Publik besar dan publik kecil 4. Publik kuat dan publik lemah 5. Publik bijaksana dan publik tidak bijaksana Dan yang terakhir adalah publik penting dan juga publik tidak penting Publik yang terlihat dalam opini publik Seperti yang dimaksud dalam pengertian yang harus dipelajari kali ini Itu adalah kumpulan orang karena ada sesuatu yang menarik perhatiannya Merupakan bentuk kelompok sosial yang kolektif Tetapi tidak diorganisasikan Jadi, publik adalah kelompok atau kumpulan orang karena kesamaan, perhatian, atau kepentingan Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai pengertian publik secara rinci Pembahasan selanjutnya adalah istilah opini publik Kumpulan orang yang dimaksud dalam opini publik ini adalah Kelompok-kelompok orang yang minatnya sama, perhatiannya sama terhadap sesuatu hal Sekelompok orang itu tertarik menaruh kepentingan kepada objek tadi Sehingga baru ada opini diantara mereka Opini yang tadinya merupakan opini pribadi Jika digabungkan jadilah opini kelompok Opini kelompok inilah yang kemudian menjadi opini publik Karena opini tadi merupakan gabungan opini yang menaruh minat atau kepentingan Terhadap sesuatu objek tertentu Cultive and Center Menyatakan bahwa opini publik itu merupakan suatu hasil penyatuan dari individu-individu tentang masalah umum Sementara itu, William Olbik Menyatakan opini publik merupakan hasil interaksi antar individu dalam suatu publik Pernyataan kedua pakar itu Yang pertama, menyatakan bahwa opini publik merupakan hasil penyatuan opini Seolah-olah merupakan jumlah opini-opini Dan yang kedua, menyatakan hasil interaksi individu melalui proses pembicaraan Mungkin debat atau tukar pikiran Maka dapatlah dikatakan bahwa Opini publik itu sebenarnya mengandung kesamaan Yaitu terbentuk melalui suatu proses interaksi Berupa pembicaraan atau pertukaran pikiran diantara individu-individu yang terlibat dalam kelompok Sarjana lain yaitu Emery Esbergardus Dalam bukunya The Making of Public Opinion Menyatakan bahwa opini publik adalah hasil pengintegrasian pendapat Berdasarkan diskusi yang dilakukan di dalam masyarakat demokratis Jadi, berbeda dengan Cardlib and Center Yang menyatakan bahwa opini publik adalah hasil penyatuan Seolah-olah jumlah opini-opini individu Bogardus tegas menyatakan bahwa Opini publik itu adalah hasil pengintegrasian pendapat Pengintegrasian dalam pengertian di sini berarti Hasil suatu pembicaraan, perdebatan, diskusi, atau pertukaran pikiran diantara orang-orang yang berada di dalam kelompok itu Ini berarti, bagi Bogardus, opini publik adalah sebagai berikut Pertama, hasil pengintegrasian pendapat Jadi bukan merupakan jumlah pendapat individu-individu yang dikumpulkan Yang kedua, pengintegrasian yang dimaksud adalah sebagai hasil diskusi tukar pikiran sesama anggota kelompok publik Yang ketiga, berlangsung pada suatu masyarakat yang demokratis Sejalan dengan pendapat Bogardus Demikian pula dengan Kruger Reckless dalam bukunya Social Psychology Mengemukakan bahwa opini publik adalah suatu pendapat hasil pertimbangan Dari seseorang tentang suatu hal yang telah diterima sebagai pikiran publik Dan menurut Reckless, jelas bahwa opini publik itu bukan suatu opini atau pendapat seorang saja Tetapi merupakan hasil pertimbangan Dan hasil pertimbangan itu juga yang telah diterima sebagai pikiran publik Seperti dikemukakan Bogardus, Mark Reckless juga mengatakan bahwa Opini publik itu bukan hanya pernyataan seseorang dalam kelompok Tetapi, lebih merupakan pendapat yang sudah mengalami suatu proses yang lama untuk diputuskan Sehingga menghasilkan suatu opini yang betul-betul hasil kelompok Yang terdiri dari individu-individu yang telah menyatu dalam keputusannya Apa yang dikatakan Bogardus dan juga Reckless Sebenarnya juga dikatakan para sarjana lain Yaitu bahwa opini publik itu bukan hanya jumlahan pendapat Atau hasil pemikiran seseorang Dalam menanggapi suatu permasalahan Clyde L. King Seorang sarjana publicistik di Universitas Pennsylvania Menyatakan bahwa opini publik itu adalah social judgment Atau penilaian sosial Penilaian sosial mengenai suatu persoalan berarti juga melalui suatu proses diantara individu-individu dalam kelompok Jadi, sudah barang tentu hasil dari pertukaran pikiran tidak begitu saja Tetapi sebagai akibat dari suatu hasil interaksi dalam individu Karena itu merupakan interaksi Sudah barang tentu pula Didahului dengan diskusi diantara pengikut-pengikut diskusi tersebut Dengan demikian Opini publik pembentukannya tidak mudah prosesnya Bisa memakan waktu yang cukup lama Sebab, suatu persoalan yang hangat atau aktual tersebut Dapat saja dengan segera menjadi buah bibir Walaupun untuk menjadi opini publik perlu adanya persetujuan Atau kemufakatan semua orang yang ada dalam kelompok itu Atau suatu publik Untuk menjelaskan apa opini publik itu Perlulah dikemukakan pendapat dari Leo Bogard Mengenai opini publik Leo Bogard dalam bukunya yaitu Is the a World Public Opinion? Bogard menyatakan bahwa opini publik itu Merupakan suatu pendapat yang bersifat kolektif Atau The Concept of Public Opinion As a Collective Representation Menurut Bogard Opini publik itu timbulnya bukan dari persetujuan kelompok Tetapi timbul dari suatu masalah yang dipertentangkan oleh masing-masing anggota kelompok Timbulnya pertentangan itu karena adanya perbedaan penilaian terhadap suatu masalah Dan apa yang dipertentangkan itu Karena tiap-tiap anggota dalam kelompok atau publik itu Susah mencari kesepakatan Pembahasan kita yang terakhir pada sesi ini adalah Ciri-ciri opini publik Bagaimana kita bisa mengetahui ciri-ciri opini publik Itu bisa dilihat dari Unsur-unsur opini publik Jadi Dari pendapat para pakar mengenai opini publik Dapatlah dikatakan bahwa Opini publik merupakan opini yang ditimbulkan oleh adanya empat unsur Pertama, adanya suatu masalah yang bersifat kontroversial atau dipertentangkan Yang kedua, adanya publik atau kumpulan orang yang menaruh perhatian kepada masalah itu Yang ketiga, adanya situasi dan interaksi yang berupa diskusi dan tukar pikiran mengenai masalah yang dipertentangkan Dan yang terakhir, yaitu adanya pendapat yang terintegrasi atau hasil penilaian kelompok atau publik mengenai suatu masalah Berdasarkan keempat unsur itu dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Opini publik adalah Pengintegrasian pendapat dari sekumpulan orang yang menaruh perhatian terhadap sesuatu isu atau pokok permasalahan yang sifatnya kontroversial Baiklah, demikian saja dulu pertemuan kita hari ini Dan kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya Jangan lupa untuk like dan subscribe Thank you very much Terima kasih